Halo sahabat kreatif, jumpa lagi di channel Anisa Hizbuloh Kali ini kita akan membuat sabuk pengantin atau sasbel dengan hias mutiara Sasbel ini biasanya digunakan untuk gaun pengantin yang simpel Jadi untuk mempercantiknya biasanya ditambah dengan sabuk pengantin ini Oke, langsung kita siapkan bahannya ya Pertama, siapkan pita satin kurang 4 cm Lalu, tila halus Busa, busa yang tipis aja ya, biar tidak susah waktu menjahit Lalu, mutiara sintetis berbagai ukuran Dia mencangkang ukuran 6 mm Ini pakai yang bagus ya Lalu, senar andraria Ini kait bra untuk pengait sabuknya nanti Oke, mari kita mulai membuatnya Pertama, kita akan membuat dasar dari sabuknya Kita siapkan pita satin lebar 4 cm tadi ya Dengan panjang, 2 kali panjang lingkar pinggang kita Untuk busanya ini Satu kali aja ya Soalnya kan buat lapisan Kalau pita satin ini nanti buat lapisan Atas dan bawah untuk menutupi busanya nanti Pastikan nanti ukuran lingkar pinggangnya pas ya Jangan sampai kepanjangan nanti Nanti kendor Jadi, kurang bagus nanti Jadi, susunannya itu Pita satin yang 2 kali panjang tadi ya Lalu, diatasnya dikasih busa tipis Lalu, ujung pita satin yang satunya lagi itu Menutupi busa tadi Jadi, yang terlihat di luar itu Bagian bagus dari pita satin ya Seperti di video ya Disimak ya Siapkan kain tile Dengan lebar 14 cm Panjangnya 79 cm Gunanya ini untuk Menutup Kitas satinnya ini tadi ya Biar terlihat lebih rapi Setelah tertutup semua ini Nanti dijahit ya Seperti ini Ini jahitnya ya Serapih mungkin Lalu, lanjut kita akan membuat tempat Tempat kait Kait berat tadi Kita buatkan tempatnya dahulu ya Seperti ini ya Di jahit terpisah Di kain tile Dan kita satin ini Tanpa busa tipis ya Seperti ini Disimak saja videonya Lalu Setelah jadi Seperti ini Kita akan menjahit Kait beratnya ini tadi Oh iya Untuk ukuran Dari pita satin Dan tile Ini ada ya Di Keterangan di teksnya ini ya Nah ini sudah jadi Seperti ini Tinggal nanti Ini Ini nanti Akan kita jahit Di Ujung Dasar Sabuk tadi ya Nah ini kita Sedang menjahit Kait Berat tadi Di Ujung Sabuk Di ujung Dasar Sabuk Nah ini kita Sudah mulai menjahit Mutiaranya ya Untuk Ukurannya Bebas ya Diajak Jadi Diatur Sedemikian Rupa Hingga Terlihat Cantik Jadi Diajak ukurannya ya Kecil Besar Besar Kecil Sesuai selera Sesuai selera Sesuai selera Selamat menikmati jangan lupa untuk mengulangi jahitannya ya jadi satu mutiara itu dijahit berulang pinjai dua kali agar keluar tidak gampang lepas selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa menjahit diamond jangkangnya tadi ya kalau saya ini setelah panjang jahitan mutiara ini ukuran sekitar panjang 10 cm saya beri satu diamond begitu seterusnya diselang-seling panjang 10 cm kasih diamond lagi kebenarnya kalau ingin terlihat lebih mewah untuk diamondnya bisa dijahit lebih rapat atau lebih banyak ini karena permintaan dari customer untuk harga yang lebih terjangkau jadi diamannya ini saya beri jarak agak panjang tips biar nggak ngantuk waktu menjahit mutiara ini bisa diselingi dengan mendengarkan musik favorit atau nonton drakor favorit atau yang lagi hit dijamin tidak akan ngantuk selamat menikmati 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 prosesnya sama dengan menjahit musim secara acak dan dijahit berulang lalu di jarak ke 10 cm ini dikasih diamon simpel aja caranya jadi kalau teman-teman di rumah tidak punya diamon jangkang bisa diganti dengan diamon tetes yang lebih murah ya bisa didapatkan di tuku-tuku jahit banyak atau full mutiara juga boleh sesuai selera aja sih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ya ini soalnya kan muternya agak berat jadi terlihat melengkung coba di tadi tadi di tes kuat tidak ada yang terlepas oke selesai ya tutorial kali ini video cara membuat sabuk pengantin nah buat teman-teman jangan lupa ya klik like comment dan subscribe untuk mendukung terus channel ini mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati